Halo ko friends, dua buah gelombang mempunyai persamaan Y1 sama dengan 0,8 sin pi per 4t dikurangi pi per 2x. Lalu untuk Y2 masih sama, hanya saja yang di dalam kurungnya menjadi plus. Jika kedua gelombang berinterferensi dan menghasilkan gelombang tegak, persamaan gelombangnya menjadi... Di sini caranya ialah kita jumlahkan saja kedua persamaannya, yaitu Y1 ditambah Y2, menghasilkan seperti berikut. Dijumlahkan di sini karena kedua gelombang tersebut mengalami interferensi. Selanjutnya, untuk menyelesaikan operasi berikut ini, kita perlu menggunakan identitas trigonometri. Sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin A plus B dibagi 2, cos A min B dibagi 2. Informasi untuk A dan B-nya adalah sebagai berikut. Untuk A-nya ialah pi per 4t dikurangi pi per 2x. Untuk B-nya adalah pi per 4t ditambah pi per 2x. Kita coba jumlahkan antara A dan B. Menghasilkan 2 dikali pi per 4 dikali t. Lalu A min B menghasilkan 2 dikali min pi per 2x. Hasil operasi selanjutnya yang menerapkan identitas trigonometri adalah sebagai berikut. Y sama dengan 0,8 dikali 2 sin. 2 dikali pi per 4 dikali t dibagi 2, cos 2 dikali min pi per 2x dibagi 2. 0,8 dikali 2 sin pi per 4 dikali t, cos min pi per 2x. Kita mengetahui ada hubungan bahwa cos min z nilainya akan sama dengan cos z. Sehingga cos yang berada di sebelah kanan ini dapat diganti menjadi cos pi per 2x. Di sini 0,8 dikali 2 menghasilkan 1,6. Apabila kita lihat dari opsinya, jawabannya paling tepat ialah opsi yang C. Begitu saja, sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!